mau jadi youtuber ini membahagiakan orang tua oke mau jadi youtuber, mau jadi guru ada jadi apa yang kita pengparang, anak-anak bisa memujukkan cita-cita kalian sesuai suprima kita apa kerja keras membuatkan kesuksesan bagaimana cara kalian bekerja keras memujukkan anak-anak belajar dengan kacin belajar dengan semangat termasuk semangat mengikuti pelajaran kita hari oke yang tadi dan bahkan dibohoniniannya reta sama samurah yang lain harus di akhir pembelajaran ya yuk kita nampak yuk oke tembakan anak-anak kita suka bisa-sisa kalian semua ya oke silahkan dibuka buku besoknya alamat 25 akan masih ingat kalau kemarin itu belajar kemarin Edo dan teman-teman yang sudah menghubungi pameran budaya A, P, P dari perjalanan yang sudah rumah-rumahnya hari ini kita akan mempelajari kita akan kita akan pameran 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 setelah untuk korpulir pendapatan oke sudah siap ini yang tidak 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 kita sempurna dulu oke oh oh hai hai oh oh oke nah anak-anak dalam kamera tu Edo dan teman-temannya kalau menunjukkan satu kanjuga yang ada di kamera daerah tanjungan yang menjual cindera masak atau souvenir seperti punya kibur di alaman 25 itu souvenir dari daerah-daerah negara masyarakat Oke teman-teman minta oleh persiapan pembelajarannya membawa souvenir yang ini saya mau lagi Oh ya eh ada yang berapa ini gantungan kunci ya juga gantungan kunci ini juga ada Oh ini eh ya Oh ini bro dari kompener apa-apa yang kalian bawa Udya 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 Reza nampel gak Udya nampel gak jangan ini Udya nampel gak Coba Udya E supaya gini Udya Udya oke yang ini nempel enggak nempel teman-teman 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 karena apa ini terbuat yang terasa pakai masa buruan karena terbuat dari terbuat dari terus kenapa yang itu enggak nempel? kenapa nempelnya enggak ini? sekarang kita mau belajar sambil bermain apa ini? kita mau bermain kurangan kebagian berkerja terhadap kalian masing-masing silahkan kalian ikuti yang menjadi lembar kerja masing-masing setelah sudah dibaca kalian coba dan hasilnya disajikan di lembar yang kedua siap? ada yang mau ditanya enggak? ada, oke buku Rungan beri waktu 10 menit dari sekarang yuk baca Rungan beri waktu 10 menit dari sekarang baca Rungan beri waktu 10 menit dari sekarang baca Rungan beri waktu 10 menit dari sekarang kalau misalnya ada kesulitan diambil aja gak lama ada yang menulis? ayo ini namanya kerjasama berarti yang bekerja bukan hanya satu anak tapi semua anggota beri waktu 10 menit dari sekarang satu menit Terima kasih. 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 lima empat tiga dua satu selesai setelah menit yuk kita tinggal berusama oke ayo masing-masing selamat menikmati ke depan sepenuhnya jika hasil apa yang mau maju rakyat yuk ayo aja ke depan kelompok Indonesia siapa ya kita tengah dan lu kelompok Singapura ayo 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 yang lain mendengarkan nanti temennya jawaban temennya benar atau malam ya semua memperhatikan yuk dan lu yang keras temennya ada tidak tidak menempel terus menempel 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 tidak menempel Kalau punya cara apa hasilnya? Mendekatan dengan tempat Tidak menempel Apa hasilnya? Tidak menempel Nomor 5 Tidak menempel Tidak menempel Satu lagi Hasilnya? Tidak menempel Tidak menempel Dari kalian yang mendapatkan Ada jawabannya yang salah tidak? Dari kalian sudah mencoba semua Sudah tahu hasilnya Ada yang bela jawabannya? Tidak Tidak Dari penerbangan yang dilakukan Kesimpulan apa yang diperoleh Kelompok Filipina Danu Baji Baca Yang keras Dulu tidak dengar apa-apa Tutup yang sama Olah-olah Terus Oh yang berbeda Tutup menempel Terus Dekat 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 Dan jarak Jalan Kalau magnet Baris-barised,nerik Kita berbeda Ya Berbeda kemudian coba kalau semua tinggal kurang hasilnya apa baca yang keras magnet 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 menempel dengan magnet ya tidak betul ya terus magnet magnet dapat menempel pada bener pada luka mana lagi sudah sudah oke cari percobaan yang kita lakukan kita bisa yang menempel apa saja kenapa kenapa tidak menempel pergi kertas dan lain-lain dari situ kita bisa menyimpulkan sifat-sifatnya teman-teman 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 videonya yuk kita simpan nah kamu pasti kamu lihat kamu mempunyai kontak sifat sebegini kalau pas maka kamu gunakan sebagai alat mobil penggantung karena kamu suka maka kamu mempunyai maka kamu mempunyai maka maka itu maka 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 berasal dari bahasa maka 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 mempunyai maka 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 makahon makai maka makah makanan makak nombor makak batau nantai makanan Nah, untuk selanjutnya, belajar mengenai sifat-sifat magnet. Lalu, lalu tiga sifat-sifat mengenai magnet saja. Nah, yang pertama, magnet mengenai kutub. Kutub utara dan kutub selanjutnya. Yang kedua, magnet dapat mengenai kutub yang disebut pendapatan. Yang seperti itu, magnet. Dan ketiga, makanan. Dan ketiga, makanan. Kutub utara dan kutub selanjutnya. Nah, jika makannya tanya-tanya maksudnya maksudnya. Maka, kita bisa menempatkan kemampuan. 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 Maka, kita bisa menempatkan kemampuan, kemampuan. Sampai jumpa, terima kasih. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Sampai jumpa, terima kasih. Sampai jumpa, terima kasih. Di belakangnya nih. Tidak lupa, identitas kelompoknya selalu ditulis. Tidak lupa, identitas kelompok. Tidak lupa, identitas kelompok. Tidak lupa, identitas kelompok. Tidak lupa, identitas kelompok. Terima kasih. 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 Indonesia Oke seperti ini jangan menyimak kelihatan Oke dibaca Atau tidak bagian seperti itu Tuh Ada Ada Jandu Sakit Kapan Kapan jandu di bagian Sekor atau bawah Terus Oke Yang ditulis Nomornya Sampai 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 Tumpai selamat menikmati 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 pelajar yang selamat menikmati 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 Oke, itu resahannya buat permainan tapi mungkin anak-anak sekarang kita nggak tahu permainan kayak gitu Oke, anak-anak kalian tadi sudah menghasilkan kebelajaran dengan beri sudah banyak jangan lupa anak-anak bersikur kita dapatkan kebelajaran buatan alat karena kita masih diberi kesehatan oke, anak-anak bersikur bisa mengikuti membelajar lagi sekolah jangan lupa pakai masker jangan sampai keguliaan anak-anak di depan sekolah maskernya dibuka jangan lupa cuci tangan sebelum masuk kelas ya keluar sebelum pembelajaran selamat menikmati oke, berdoa sesuai akibat yang dipercaya masing-masing berdoa silakan berdoa selesai terima kasih terima kasih kalau sudah selesai pembacaan seperti ini anak-anak ingat pesan bukur langsung pulang tidak pulih hampir silakan diberuntungan dulu tapi porsinya seperti biasa oh iya ini ya keluar rasnya pergi learning dan boleh bergerak dipercaya Udah, yuk! Yang sudah selesai, selesai ke final, jangan mengurangi perumunan, ayo! Baga jarak! Yang sudah boleh, langsung mulai! Rakyatkan tepannya, selesai selesai! selamat menikmati terima kasih ini jangan meninggalkan dulu ya teman-teman ini untuk kita refleksi ya ya tidak apa-apa ini kita diskusi sebentar ya Prof. Sumar terima kasih Prof. Sumar sudah masuk di pembelajaran hari ini hari ini pembelajarannya Assalamualaikum Bu Nur Waalaikumsalam Prof ini tadi kita berusaha untuk observer dibatasi ya Prof jadi ini ada yang disini mahasiswa saya yang untuk kolaborasi mata kuliah ini nanti saya suruh untuk menjadi observer kelas berapa tadi? yang ini kelas 6 apa topiknya ya? sekarang ini temanya temanya usaha berwira usaha tematik ya ada yang sepat-sepat magnet dan yang satunya itu petunjuk formulir pendaftaran ya nanti nanti biar guru modelnya yang menerangkan saya atur tidak usah saja kita saja satu saja kita persiapan refleksi dulu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 teman-teman diunggung aja, mungkin karena kita teman-teman jika ya ada beberapa yang kurang aktif mungkin nanti bisa dari teman-teman teman-teman dari saya ini teman-teman 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 tema 5 tema 1 kerja keras membuatkan suksesan ya Bu oh iya untuk pembelajaran ini nurin pertanyaan kalau nurin diopatasi di SD Pak kurang maaf saya kurang mendengar ya kurang kayaknya tau nih suara ini kurang jelas kesini Bu apa ya teman-teman teman-teman oke 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 Proksuman apakah bisa mendengar kita lakukan open lesson pada kelas 6 jadi ini temanya bisa ceritakan isi materinya tadi materinya tentang sifat-sifat magnet dan petunjuk formulir pendaftaran untuk pengamatan ini tadi anak-anak untuk pertama kali ini biasanya kalau di pembelajaran biasa itu saya biasa kelompoknya mungkin kalau jadi cewek sama cewek cowok untuk kali ini saya coba untuk kelompoknya heterogen selama saya lihatnya masih ada beberapa kelompok yang kayak gitu kurang aktif karena mungkin ikut umpada ceweknya seperti itu dari pengamatan saya lagi mungkin untuk lebih detailnya ke Observer nanti bisa menjelaskan Oke tadi sudah menyaksikan ya walaupun ada kurang maksimum karena disini kita berusaha apa namanya supaya observernya lebih banyak lagi ini juga saya berikan tugas untuk mahasiswa saya mahasiswa kami di Unifed jadi sebagai observer dan nanti akan saya pada saat pembelajaran saya laporkan seperti itu mungkin ada tanggapan dari Prof Sumat ya baik terima kasih Bu Nur Ratri ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ibu-Ibu Bapak-Bapak terima kasih ini saya sudah diberi kesempatan untuk belajar dari Ibu Bapak nih ya yang siapa Ibu guru modelnya Ibu apa Sinta Pak Prof oh ya terima kasih terima kasih Ibu Sinta ya pembelajaran yang inspiratif ya terima kasih saya appreciate gitu ya Ibu memberikan inspirasi kepada kami gitu ya nah apa yang saya peroleh tadi ya adalah kegiatan anak-anak ya ada kelompok disana ya kemudian ada presentasi gitu ya nah terus juga saya juga dengar tentang magnit ya apa sih sifat magnit gitu tentang sifat magnit mau klipasi apakah tadi ada percobaan gitu dengan magnit gitu iya Prof tadi percobaan ada percobaan ya iya 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 hanya sayang saya nggak bisa melihat ya secara detail seperti apa sih yang dilakukan anak-anak gitu ya tadi ada Prof di observer di observer dua dan saya tadi sudah menyajikan jadi ada tiga monitor tadi dari observer satu dua dan saya sendiri Prof iya 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 tadi menyajikan iya iya karena saya jauh gitu ya jadi kurang bisa melihat secara dekat gitu ya apa sih yang dilakukan anak-anak itu mungkin ini salah satu kelemahan teknologi ya nah terus juga anak-anak tadi ada yang ke depan ya presentasi kan ya ini segera bagus ya latihan komunikasi ya iwabas kalian bagaimana sih anak-anak belajar mengkomunikasikan hasilnya gitu ya hanya sayangnya komunikasinya juga kurang terdengar jelas gitu ya dari saya nih dan dari tambah juga anak-anak mungkin juga terhalang ya pakai kan melihat catatan tadi jadi suaranya kurang lepas gitu ya masalahnya kan gimana gitu ya kita bisa mendengar suara anak yang lantang gitu ya ini mungkin yang perlu kita pikirkan ya ke depannya gitu ya gimana supaya anak-anak itu presentasinya itu bebas gitu pri gitu ya jadi tidak perlu pakai apa buat catatan gitu ya nah ini mungkin tantangan kita ke depan gitu ya karena kalau ya sambil baca gitu ya jadi suaranya kurang lepas kurang tertangkap oleh mic yang ada di laptop kayaknya ya nah ini juga latihan mungkin kalau anaknya sudah memahami gitu ya apa yang dia lakukan ya nah saya kira tidak harus pakai catatan gitu ya jadi anak-anak dilatih lah gitu ya nggak usah baca tetap bener-bener harus memahami bahasanya bisa bahasa bebas ya bahasa anak-anak gitu ya tidak harus persis dengan tulis mengekspresikan ya seperti kan kalau anak tadi melakukan percobaan ya ada mahnit mahnit kalau yang kutubnya sama didekatkan ya mungkin akan menjauh gitu ya tidak akan nempel tapi kalau kutubnya berbeda kutub utara, kutub selatan pasti dia akan nempel dan kalau anak melakukan sendiri saya yakin anak bisa mempresentasikan ya dengan bahasanya gitu jadi perlu diingatkan silahkan pakai bahasa kamu aja gitu nggak usah sesuai dengan yang ada di buku gitu ya jadi sekiranya itu ya yang bisa saya temukan ini terima kasih ibu ya luar biasa ini ya sudah bisa apa menginspirasi teman-teman itu ya ibu neratu terima kasih ibu neratu ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof Sunar atas atensinya dan sudah sudah datang sudah datang di walaupun Zoom ya Alhamdulillah mungkin dari observer lain Monggo dari teman-teman siapa dulu Monggo tadi melihat dari kelompok satu ya Singapura 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 terkiri dari dua putra dua putri ini rata-rata terlihat bagus tapi untuk yang saya lihat yang kerjasama itu yang diskusi itu yang sangat aktif sekali itu hanya anak perempuan sesama anak perempuan terus anak laki-laki nya yang dilibatkan itu hanya terang terang kalau si wildernya itu cenderung diam terus atau mungkin sudah dibagi-bagi si anak itu aku kok tetapnya mempresentasikan jadi aku apa namanya cenderung diam itu tadi tidak mau tidak memberikan masukan seperti itu tapi cenderung manusia yang yang menonjol untuk untuk perlu peningkatan kerjasamanya itu untuk saputra sudah bagus tapi yang perempuan ini bagus tapi itu karena terbiasa mungkin atau bagaimana kurang tahu nah belum bisa membaur dalam satu kelompok tapi rata-rata sudah bagus cuma ya itu tadi perempuan karena itu rata-rata kelompok yang amatnya itu oke untuk kelompok singapur untuk kelompok indonesia iya 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 kelompok indonesia bagi anaknya pemerintah satu dua empat sama dua laki-laki dua perempuan juga menurut saya kalau di kelompok ini tadi sudah aktif ya sudah aktif tapi untuk yang kaisar yang kedua tadi anaknya mungkin seperti yang di kelompok tadi jadi seorang cewek masalah pas diskusi yang pertama tadi belum mau membantu maksudnya dia cuma tapi untuk menjawabnya tadi lebih aktifnya si rafa si rafa yang bisa tadi nah tapi itu yang saya menjawab yang dalam diskusi untuk rafa yang tiga dia juga berani ke depan tanpa harus dipaksa terus rafa tadi juga selalu memberikan suaraan jadi yang yang selalu menulis jadi dia juga tidak aktif memberikan suaranya terus yang tadi 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 sebenarnya dia juga membantu tapi suara itu terlalu pelan jadi dia itu kayak ragu-ragu masih malu-mah berdiskusi terlalu jadi mungkin cuma teman yang terdengar dan kurang semangat yang jadi seperti itu terimakasih 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 bu Ayuk mungkin dari kelompoknya Filipin dari bu Siti berdasarkan pengamatan ini dari kelompok Filipin yang pertama Ayumi yang dari awal diskusi saya melihat ilham kurang aktif sepertinya lebih banyak di pertengahan diskusi ada yang sudah mulai bersabung dalam diskusi aktif kemudian itu juga Fauzan wang sepertinya memang anak-anak berbiasa juga dengan kelompok yang ada laki-laki ada perempuan tetapi sampai menuju akhir-akhir diskusi anak-anak sudah bisa menyesuaikan ilham juga sedikit ikut ikut berpartisipasi kemudian Fauzanwar juga dalam menyampaikan hasil diskusi juga sudah sangat bagus kemudian intinya dari keempat siswa ini yang paling itu sahara sahara maksudnya biar dari memberikan pendapat kemudian mengajak temannya ikut biar ikut diskusi terima kasih demikian dari kelompok Filipin oke terima kasih positif melaporkan dari kelompok Filipin mungkin ada jadi penghormatan terima kasih ibu ini hasil dari apa namanya ini hasil dari observer kami jadi tadi juga saya tertarik dengan pada saat anak-anak melakukan praktikum tadi di kelompok Singapura ya paling paling tertariknya saya ini karena terlihat si Yudam walaupun diam tapi dia ya sebenarnya sudah ada inisiatif untuk membantu mengambilkan apa magnet membantu itu aja terus kadang juga bermain magnet gitu tadi juga pas pada saat walaupun dia terlihat antong terlihat diam tapi dia juga pengen berkontribusi nah sebenarnya nah itu mungkin apa mungkin karena posisi tempat duduk yang cewek cowok cewek cowok biar nanti mereka bisa istilahnya pandangan itu kan kalau cewek mesti kan yang terdekat yang terdekat itu mesti diskusinya dia apa namanya ya sesuai dengan jenis selaminya dia lebih kenyamanannya disitu terus mungkin di apa namanya dari situ pandangannya hanya tetap tertuju pada salah satu anak itu terus kemudian pada saat menyanyikan si siapa ya yang di lombok Indonesia itu yang paling aktif tadi Rafa ya Rafa sempat tadi sempat apa ada jogetan sedikit tapi mungkin ada mungkin karena diobservasi ya diobservasi banyak orang agak apa namanya istilahnya ngrem istilahnya Cak Im lah Cak Im gitu ya terus tadi juga terlihat temennya si Wiljan eh Wiljan ya yang 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 bukan Wiljan Sabutra Sabutra itu juga dia selama menyanyikan lagu juga enjoy dia juga apa bermain tangannya pada saat terus kemudian apa namanya tadi juga pas pada saat menerangkan tadi juga sempat saya terlihat sempat mungkin agak kejenuh ya pada saat temen-temannya presentasi dia nggak presentasi si Wiljan itu bermain bermain itu bermain apa namanya manet-manetnya gitu jadi mungkin itu dari pengamatan saya terus untuk sejauh ini Alhamdulillah untuk praktikum sudah berjalan lancar istilahnya dari masing-masing kelompok tadi saya lihat sudah sudah aktif semua dan kerjasama sudah terlihat walaupun ada emang ini psikologis antara sesama jenis kan lebih dari kenyamanan ya kenyamanan untuk berdiskusi jadi mungkin tempat duduknya yang agak di tetap 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 karena saya lihat pernah saya melihat pernah melihat di awal YouTube kan itu yang di Jepang itu dengan dia selang-seling interaksinya mungkin kalau dia kejauhan mungkin bisa bisa sesama sesama lawan jenisnya mungkin bisa ada interaksi yang ada namanya mungkin ada walaupun ada salah satu mesti pasif kayak jaga ke jaga ke jawaban teman gitu itu mungkin itu dari saya untuk apa namanya pengamatan saya gitu untuk refleksinya jadi kita berusaha untuk fokus pada kerjasama pada kerjasama jadi Alhamdulillah kerjasama yang sudah terlihat walaupun masih ada kekurangan ya di sini nah itu mungkin nanti pada saat redesign mungkin kita bisa apa namanya lihat kembali poin-poin yang akan kita berikan untuk refleksi ini mohon maaf Prof karena bu bu kosyatun pelaku kepala sekolah SD sekolah 4 itu baru ada tamu jadi belum bisa mengikuti refleksi ini untuk yang ini terus kemudian untuk mahasiswa mohon LK nya yang saya sudah berikan itu silahkan diisi dan nanti dikumpulkan via sepada sepada univer seperti itu oke 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 ini ya sudah silahkan mau diisi oh enjee oh enjee ada wartawan moh ciknya sotus mohon 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 silahkan oh enjee siap oh enjee siap oh enjee atau nih ah alhamdulillah Prof ini sudah yang biar nampak biar nampak oh iya maaf tidak apa-apa Prof ini ah bu kosyatan sudah bergabung mohon untuk sepatah dua patah kata sama pembelajaran tadi tadi walaupun bu kos apa namanya untuk observernya baru separuh enggak apa-apa Bu tapi sudah terlihat ya untuk pembelajaran mohon ya terima kasih Prof kali ini pertama dilaksanakan lesson study secara tatap yang pertama yang dilaksanakan di kelas 6 kelas 6 yang dilaksanakan oleh Ibu Sintawi yang ternyata sangat luar biasa tadi dari awal saya mengamati betul-betul dilaksanakan dengan sangat bagus sesuai langkah-langkahnya kalau masing-masing observer guru itu sudah mengamati sesuai dengan tugas sebelumnya ini justru ternyata kalau oleh sesuai dilaksanakan tatap muka itu betul-betul bisa mengamati setara detail perilaku sesuai selama untuk kelihatan belajar jadi aktivitas anak selama diskusi selama beberapa ini betul-betul nampak kelihatan sehingga data-data bisa terkamping begitu terima kasih oke terima kasih Bukos mungkin Anda sepatah dua patah kata untuk closing statement Prof Sumar ya baik terima kasih Ibu Kepala ya luar biasa ya teman-teman guru dosen mahasiswa saling belajar di dalam suatu komunitas ya komunitas belajar ini saya kira ini hal yang baik yang perlu kita budayakan gitu ya supaya kita bisa saling memperbaiki ya dosen juga memperoleh inspirasi mahasiswa juga calon guru nanti bisa belajar dari pembelajaran ini ya sehingga nanti menjadi calon guru yang profesional kemudian Bapak Ibu guru juga belajar ya dari rekan-rekan bagaimana sih melakukan pembelajaran semakin sering kita mengobservasi saya yakin akan banyak memperoleh inspirasi untuk perbaikan kita ya dan menurut saya ini adalah suatu sistem belajar yang apa yang sangat murah yang juga efektif gitu ya karena kalau kita harus nunggu pelatihan mungkin gak akan kebagian gitu ya kalau pelatihan misalnya di tempat-tempat lembaga pelatihan ya yang memerlukan tatap muka mungkin gak mungkin deh semua guru bisa kebagian ya nah maka inilah salah satu cara untuk melakukan training ya sehingga semua guru kemudian mahasiswa dosen juga bisa saling belajar ya terima kasih ibu kepala ya yang sudah memberikan kesempatan untuk bergabung dengan program kemitraan ini ya semoga ini bisa berlanjut ya walaupun nanti program ini akan mungkin akan support dari kementerian berakhiran Desember gitu ya tapi yang baik ini harus dilanjutkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh oke terima kasih pro suma dan terima kasih teman-teman rekan-rekan guru disini ibu ibu diwakilkan oleh ibu dan terima kasih kepada buka syaitan terutama sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengamati sekaligus istilahnya ini bukan pengamatan yang penilaian seperti penilaian seperti PPG tapi disini lebih kita tekankan untuk perbaikan pembelajaran semoga ini bermanfaat untuk bapak ibu di SD Soekorjo 4 dan terkhususnya untuk rekan-rekan mahasiswa kami di Unified Bandara Soekorjo jadi sebagai calon guru SD yang mungkin memberikan gambaran yang inspiratif untuk teman-teman bisa merencanakan pembelajaran tematik yang sesungguhnya bukan tematik yang biasanya masih terkotak-kotak seperti itu masalah hanya di kami oke terima kasih untuk Prof Sumar terima kasih ibu-ibu dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof ya izin lip ya ya Prof oke teman-teman untuk mahasiswa monggo bisa lip dan tugasnya jangan lupa nanti saya sediakan di sepada Unified ya gitu ya ibu ibu oke terima kasih saya bisa izin lip bu oke terima kasih ibu iya terima kasih 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 terima kasih